Ini dia 3 rekomendasi dompet dombrut Dompet brutal Cek gusam Dombrut yang pertama Disini ada 3DML Dia tuh bahannya dari kulit asli Dan punya tekstur seperti kulit Ya namanya juga kulit asli Tuh, dia punya tekstur yang bener-bener premium guys Depan belakang, luar dalem Teksturnya sama Karena dia dari kulit asli Pastinya dia lebih awet Lebih lentur Buat fiturnya sendiri, dia ini udah cukup lengkap ya Ada 12 slot buat taruh kartu Tuh, disini ada 3, 3, dan 3 Terus ada 1 slot buat taruh foto Terserah kalian mau Pasang foto siapa Ada juga hidden pocketnya Nah, kenapa dia Menurut gua salah satu dompet yang brutal Atau dombrut Karena tuh dia bisa muat Sampai Apa ya, 3 kategori uang kali ya Jadi disini buat uang besar Uang tanggung Dan uang kecil Jadi buat kalian yang suka bawa case yang banyak Cocok banget pake dompet ini Sangat dombrut kan Dombrut yang kedua Disini ada J55 ya Dia tuh bahannya beda dari yang tadi Tadi kan dia kulit asli atau genuine leather Yang sekarang dia synthetic leather Looksnya sendiri Dombrut ini bener-bener dombrut guys Liat aja ketebalannya tuh Dan dia teksturnya tuh fluffy banget Jadi buat kalian suka dombrut Terus Teksturnya yang fluffy-fluffy gitu Biar enak digenggam Dipegang Cocok banget pake yang si jilin melemah ini Tuh buat luarnya sendiri Dia tuh tekstur kulitnya Seperti kulit asli guys Meskipun dia dari synthetic leather Terus bagian dalemnya Dia juga lumayan lengkap ya Slot kartunya ada 9 Jadi ada 3 disini 3 disini Dan ada juga 3 disini Slot kartunya juga ada 1 Dan dia cuma punya 4 sana sih sebenernya Dia punya 4 slot buat Naruh sesuatu yang bisa kalian sembunyikan Sembunyikan Terus buat fitur penyimpanan uangnya Disini cuma ada 2 Tapi meskipun 2 Ini masih tergolong sebagai dombrut ya Karena nih liat nih Ada extra slot di bagian tengah Mungkin kalian penasaran gimana Kalau dia udah full terisi Nah Tuh Kalau udah terisi Dia tuh sangat gagah Dan menjadi dombrut yang sejati guys Dombrut yang terakhir Disini ada JP53 Atau Abra Wallet Kenapa dia bisa masuk ke kategori dombrut? Karena menurut gue Dia tuh Bahannya tebal Terus fluffy juga Dan yang bikin keren adalah Dia tuh motifnya berbeda guys Jadi Kalau kalian misalkan Udah bosen dengan dompet yang motifnya gitu-gitu aja Kalian harus cobain Pakai dombrut satu ini Mungkin kalian Tipikal orang yang suka dengan Army-Army Atau mungkin kalian Pengen jadi TNI Kalian udah bayar calo Tapi gak lulus Jangan ya Dek ya Jangan Nah anyway Dia tuh bahannya dari canvas ya Full luar dalam Dia pake canvas guys Buat fiturnya sendiri Menurut gue Dia tuh lebih Unik daripada yang tadi Kalau yang tadi Buat extra slotnya Di bagian tengah Dan di flipnya Secara Apa namanya Vertical ya Jadi kiri ke kanan Nah kalau ini Dia tuh flipnya ke atas guys Jadi Lebih aman Menurut gue Kalau misalkan Di flipnya ke atas Soalnya orang-orang gak bakal tau Kalau misalkan Oh di kiranya Cuma tiga slot kartu dong Ternyata Disini tuh dia ada Sembilan slot Botong kartu guys Aiden pocketnya juga ada dua Buat penyebaran uangnya Standar Dia ada dua Dan Poringnya juga Menurut gue Udah cukup keren Buat dompet canvas Menurut kalian gimana? Dombrut mana Yang paling kalian suka? Comment di bawah ya Jadi itulah dia Tiga rekomendasi dombrut Buat kalian Yang suka dompet tebal Dan tembel Kalau kalian pengen Tahu info lebih lanjut Langsung aja Ke kolom deskripsi Di bawah ya So Thanks for watching Don't forget to like Comment and subscribe And I'll always See you next time Bye 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 bye